Halo Bunda, Assalamualaikum, jumpa lagi di my youtube channel Dapur Bunda Amoy ya Oh iya bun, hari ini Bunda Amoy mau bikin kue kecipir rainbow Tentunya ini lain daripada yang lain ya Dan soal rasa ini dijamin manis gurih, kerenyes-kerenyes, bikin lagi ya bun Bagi yang penasaran, langsung saja ke tutorialnya Untuk bahannya disini ada 2 butir telur ukuran sedang 5 sendok makan gula pasir 100 gram margarin 1 bungkus vanili bubuk Setengah sendok teh garam 1 bungkus Kemudian 250 gram tepung beras Jika sudah aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata Masukkan juga air secukupnya secara bertahap Sampai adonan bisa dibentuk ya Disini Bunda Amoy mau aduk menggunakan tangan saja Dan saya sudah pastikan kalau tangan saya sudah dicuci bersih ya bun Jika belum bisa dibentuk bisa tambahkan air sedikit demi sedikit Sampai membentuk seperti ini ya Untuk teksturnya dia tidak terlalu lembek Juga tidak terlalu keras Kira-kira air yang saya butuhkan sekitar 100-110 ml ya bun Bagi menjadi 4 bagian sama rata Kemudian beri pewarna makanan agar lebih menarik Lalu masukkan ke dalam piping bag seperti ini Untuk cara membentuknya sangat mudah Disini Bunda Amoy mempunyai 2 cetakan kue kecipir Bunda-bunda di rumah terserah Mau yang mana ya Disesuaikan dengan selera Kemudian lubangi bagian ujungnya Lalu masukkan ke dalam cetakan seperti ini Dan goreng ke dalam minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya ya Caranya sangat mudah sekali ya bun Cukup semprotkan adonan ke dalam minyak panas Kemudian potong menggunakan jari Lakukan hal yang sama hingga adonan habis ya Goreng menggunakan api kecil saja Agar matang sempurna sampai ke dalam ya bun Sesekali boleh kita aduk-aduk Agar matang sempurna di kedua sisinya Dan jika sudah agak kecoklatan seperti ini Bisa kita angkat Kemudian lanjutkan untuk adonan yang lainnya ya Setelah selesai semua saya goreng Dan inilah dia Bunda hasilnya Kue kecipir rainbow Untuk tampilannya disini sangat menarik sekali ya bun Warna-warni Dan ini juga bisa dijadikan Sebagai ide untuk kue kering lebaran nanti ya Oke bunda langsung saja kita cobain yuk Untuk teksturnya disini tuh garing Tapi kremes empuk Pokoknya krenyes-krenyes bikin lagi ya Iya bun Jika untuk dijadikan kue lebaran Bisa kita masukkan ke dalam toples seperti ini ya Hasilnya sangat cantik sekali Pokoknya bunda-bunda wajib rikuk Untuk kue lebaran nanti Cukup sekian video kali ini Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, share Dan juga subscribe ya bun Saya akhiri Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton